Ketika saya sampaikan kepada orang-orang kafir bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, saat itu mereka bertanya kepada saya, Siapa yang menciptakan Allah? Dan bagaimana awal mula keberadaannya? Bagaimana saya menjawabnya? Jawaban, Alhamdulillah. Pertama, pertanyaan orang-orang kafir yang diarahkan kepada anda adalah batuil secara mendasar dan bertentangan dengan sendirinya. Karena seandainya kita terima bahwa adalah pencipta yang menciptakan Allah, maka sang penanya akan bertanya lagi, Siapa yang menciptakan pencipta sang pencipta? Kemudian pertanyaan, siapakah yang menciptakan pencipta-penciptanya sang pencipta? Demikianlah seterusnya, pertanyaan tersebut berantai tak berujung. Ini tentu mustahil secara akal. Adapun jika seluruh makhluk berhenti kepada sang kholik yang menciptakan segala sesuatu, dan tidak ada yang menciptakannya, tapi dialah sang pencipta selainnya. Inilah yang sesuai dengan akal dan logika. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adapun dari sisi syariat dan agama kami, Nabi SAW telah menggabarkan kepada kami tentang pertanyaan seperti ini. Dari mana sumbernya? Bagaimana mengatasinya dan menjawabnya? Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Orang-orang akan ada saja yang bertanya-tanya, Hingga akhirnya akan ditanyakan, Allah yang menciptakan makhluk, lalu siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang mendapati hal tersebut? Maka ucapkanlah, Aku beriman kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Setan akan datang kepada salah seorang dari kalian, Lalu bertanya, Siapa yang menciptakan ini dan itu? Hingga akhirnya dia akan bertanya, Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika hal itu terjadi, Hendaknya dia berlindung kepada Allah, Dan sudahlah, Jangan turuti menjawab pertanyaannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa sumber dari pertanyaan seperti itu adalah setan, Serta dijelaskan pula terapi dan jawabannya, Yaitu, Pertama, Menyudahinya, Tidak terbawa bisikan-bisikan setan. Kedua, Mengatakan, Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Ketiga, Berlindung kepada Allah dari godaan setan. Juga terdapat riwayat agar meludah ke kiri sebanyak tiga kali, Dan membaca surat Al-Ikhlas. Lihat kitab Syakawahulul di kolom Al-Qutub, Kitab-kitab dalam situs ini. Jawaban ketiga dari pertanyaan ini, Ada pun tentang siapa yang mendahului keberadaan Allah, Maka kami mendapatkan berita dari Nabi kami. Di antaranya, A. Beliau bersabda, Ya Allah, Engkau lah yang awal, Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkau lah yang akhir, Tidak sesudahmu sesuatu pun. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, B. Sabdanya, Allah telah ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Dalam suatu riwayat, Tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Keduanya diriwayatkan oleh Bukhari, Yang pertama, Nomor 3020, Dan yang kedua, Nomor 6982. Tambahan lagi ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, Maka seorang mu'min beriman tanpa ragu, Sedangkan orang kafir menentangnya. Ada pun orang munafik, Ragu-ragu. Kita mohon kepada Allah, Semoga dikaruniai iman yang jujur, Dan keyakinan yang tidak ada kerugian padanya.